Dan pengajaran Kristen PPPK Petra melakukan penandatanganan kerjasama dengan American College Test atau ACT, INC selaku pemegang lisensi, program English Provency Program atau EPP, dan program Global Assessment Certificate atau GAC yang berpusat di Iowa, Amerika Serikat. Kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan lulusan sekolah di bawah naungan PPPK Petra yang akan melanjutkan studi di luar negeri. Bertempat di Kantor Sekretariat Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen PPPK Petra di kawasan Jalan HR Muhammad, Kavling 808, Surabaya, Agreement Ceremony PPPK Petra dengan American College Test, INC selaku pemegang lisensi, program English Provency Program atau EPP, dan program Global Assessment Certificate atau GAC yang berpusat di Iowa, Amerika Serikat tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019. Dari pihak PPPK Petra diwakili oleh Dr. Insinyur J. Herianto, MSMBA, selaku Ketua 1 Dewan Pengurus PPPK Petra. Sedangkan dari pihak ACT, INC diwakili oleh Mr. Pawan Adhikari, selaku Direktur Regional Asia. Program ACT-IPP akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2016-2020 dan akan diterapkan di tiga sekolah Petra, yakni SMP Kristen Petra 1, SMP Kristen Petra 3, dan SMP Kristen Petra 5. Selanjutnya, program ini akan dilaksanakan di seluruh SMP PPPK Petra, termasuk nantinya di SMP Nasional Plus Kristen Petra yang berlokasi di Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Program ACT-IPP ini bertujuan untuk mempersiapkan para siswa memasuki program ACT-GAZ, yang nantinya akan dilaksanakan di seluruh SMA PPPK Petra. PPPK Petra menyadari akan pentingnya membekali dan mempersiapkan para siswa untuk menghadapi era globalisasi dan industri 4.0 dengan menerapkan student-centered learning process yang menekankan pada 5C, yakni collaboration, communication, critical thinking, creativity, and character. Tujuan kami adalah dengan adanya produk kerjasama ini, perubahkan kombinasi dari kurikulum 13 Indonesia dan kurikulum internasional, maka apa yang diharapkan masyarakat Surabaya, khususnya masyarakat orang tua dan siswa dari tingkat SD sampai SMA, dari SMPK, apa yang mereka harapkan akan terpenuh. Sementara itu, Direktur Regional Asia ACT Inc. Pawan Adhikari mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan kerjasama ini. Dipilihnya PPPK Petra karena lembaga pendidikan ini mempunyai visi yang bagus untuk mewajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga ini. Dengan dilaksanakannya program ini, para siswa PPPK Petra diharapkan akan siap dalam menjalankan dan menyelesaikan studi lanjut di jenjang universitas. Diharapkan ke depannya dengan English Proficiency Program, IPP, dan GEC yang akan diterapkan di SMA, di lingkungan PPPK Petra, kita kerjasama itu meningkatkan kualitas dari pendidikan siswa-siswi yang sekolah di PPPK Petra. Karena mereka kalau melanjutkan studi ke luar negeri, mereka sudah langsung bisa. Pembelajaran yang berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menjalani proses pembelajaran yang sesuai dengan moto PPPK Petra, yakni memberikan pendidikan yang holistik, inspiratif, dan berprestasi.